Bapak Ibu yang kami hormati Komite 1 DPDRI melakukan rapat kerja di Kabupaten Belitung dalam membahas persiapan pemilu serentak tahun 2024 Dalam rapat ini salah satu anggota Komite 1 DPDRI Darmansyah Hussein menekankan Agar pemilu tahun depan berjalan dengan lancar dengan situasi kamtikmas yang terjaga Tidak hanya itu pihaknya juga menekankan penyelenggara dan pengawas pemilu agar merapihkan administrasi yang berkenaan dengan proses serta tahapan pemilu Lembaga Senat ini menilai administrasi masih menjadi kelemahan terutama menyangkut keuangan dan berimplikasi adanya temuan yang berujung pada sanksi pidana Darmansyah Hussein mengatakan bahwa selain membahas persiapan pemilu ada banyak hal disampaikan pada rapat kerja tersebut Salah satunya berkaitan dengan penyelesaian konflik di masyarakat sehingga bisa ditempuh dengan damai dan kondusivitas di masyarakat tetap terjaga Saya kira banyak hal disampaikan selain persiapan pemilu juga bagaimana kita menciptakan suasana kondusivitas di masyarakat kita Kalau kemarin ada kasus-kasus segala macam mari kita selesaikan secara damai Tapi tentu saja apa yang diperjuang oleh masyarakat itu bisa tercapai Suasana kondusivitasnya bisa tercapai Apa yang menjadi cita-cita keadilan di masyarakat tentu itu bisa kita juga ujukan Pihaknya kembali menekankan agar administrasi pemilu dapat menjadi perhatian penyelenggara Dikarenakan Bangka Blitung sebagai daerah kepulauan akan banyak biaya yang diperlukan akibat letak geografis Apabila tidak dilakukan dengan tertib akan berpotensi menjadi temuan Tim Liputan TVRI Bangka Blitung, Juprianto melaporkan